hai 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 jumpa lagi di channel aku Dabdabu channel kali ini aku ingin share ke bunda-bunda tentang suatu produk perawatan kali ini di muka ya muka sama dilipatan-lipatan yang biasanya timbul itu timbul kayak ruang-ruang merah-merah itu yang menurut aku sangat mengganggu juga sih mengganggu penampilan si kecil kayak gitu Nah sebelum masuk ke videonya buat bunda-bunda yang belum subscribe dan memadamkan lonceng bunda-bunda mohon ya subscribe channel ini biar semakin berkembang dan jangan lupa di like comment serta di share Oke Buns kali ini aku ingin mereview produk jadi itu sebenarnya bukan produk baru ya ini udah produk yang sangat legend dan kemungkin generasi-generasi sebelumnya juga udah pernah memakai produk ini ini tuh produk dari si Kassen baby nih yang warnanya biru kan ini tuh ada banyak variannya kalau nggak salah itu ada empat ya biru ini terus ada yang pink ada yang ungu sama ada yang orange kalau nggak salah nah ini aku review yang warnanya biru kayak ini tuh yang variannya milk and gentle kayak gitu jadi disini dia itu yang warnanya biru tutupnya juga biru-biru putih ya pokoknya yang dominan lebih warna biru terus untuk isinya warnanya kayak gini tuh mau fokus kelihatan nggak kelihatan ya nah warnanya biru kalau di sos kayak gini ini warnanya putih-putihnya putih susu gitu kayak lotion kemudian kalau diusap gini tuh dia tuh cepet ngeresap bahunya juga soft enak wangi bayi juga enggak enggak yang negra ya enggak yang menyengat gitu enak nah ini tuh untuk klaimnya klaimnya itu dia itu bilangnya klaim dengan formula lembut dan wangi khas bayi yang lembut untuk melembabkan kulit bayi menjadikannya lembut dan sehat untuk ingredientnya nanti aku kasih gambarnya di akhir video ya biar enggak ini enggak apa namanya enggak enggak ganggu soalnya kalau misalnya biasanya aku taruh disini takutnya nanti enggak kebaca atau enggak ke-zoom aduh terus disini tuh dia dibilangnya susu milknya itu untuk merawat dan menutup menutrisi kulit sedangkan kamu mailnya itu untuk menjaga kenyamanan kulit bayi kayak gitu dia bilangnya dan dia tuh bisa untuk PH seimbang jadi PH balance kayak gitu dan disini dia ada klaimnya dermatologi keli tester apa gimana sih bacanya ya udah itu aja enggak ada yang lain ada bifomnya dan lain sebagainya ini nanti akan aku kasih foto zoomnya gitu biar kalian biar bunda-bunda juga bisa baca kayak gitu nah untuk pemakaiannya sendiri aku dari anak aku usia tiga bulanan jadi waktu itu anakku sebenarnya enggak ada ada masalah dari lahir sampai usia tiga bulan itu enggak ada masalah kulitnya enggak ada masalah setelah eh selapan apa istilahnya satu bulanan anak aku tuh dikasihin popok jadi dikasih popok sekali pakai nah akhirnya di selangkangannya itu kayak apa ya timbul merah-merah gitu loh tapi enggak ada bintik-bintiknya bunda cuman merah aja cuman merah gitu dan aku tuh bingung ini tuh apa sih sebenarnya aku aku coba cari di internet katanya itu tuh kayak apa ya kayak alergi alergi atau apa gitu lah terus bisa dipakein kelembab Nah aku juga bingung kelembab untuk bayi itu apa gitu kan waktu aku coba eh search gitu enggak ketemu ketemunya itu buat uang popok padahal anak aku enggak ada masalah maksudnya nggak ada yang muncul bintik-bintik merah itu nggak ada cuman dia tuh memang kulit-kulit di area selangkangannya memang merah cuman merah aja bukan sampai keluar bintik ya beda Nah setelah itu aku coba-coba nih pakai ini aku coba ke mana kayak sualayan kayak gitu aku coba beli ini tapi ini juga aku setelah itu juga beli yang di online-an nanti aku cantumin aku belinya dimana yang online yang murah biar bunda-bunda juga bisa beli kalau misalnya ada masalah yang sama dengan anaknya nah ini tuh aku pakai dari usia dia tiga bulan sampai sekarang karena sampai saat ini anak aku juga masih pakai popok sekali pakai itu ya Jadi aku pakein dia di wajah kenapa di wajah karena waktu itu tuh kayak ada bintik-bintik yang katanya ibu aku tuh kayak ini tuh alergi susu asimu gitu Jadi kalau kamu kasih asih jangan sampai kena pipi kan ya kita susah kalau misalnya anaknya gerak-gerak kan juga tetep kena gitu kan walaupun udah di apa kayak dikasih lap atau apa-apa kan tetep tetep itu muncul kayak gitu Nah akhirnya aku tuh pakai ini aku pakai ini di mukanya anak aku terus di leher sama di ketiaknya juga sama di selangkangannya dia dan alhamdulillahnya setelah kurang lebih memakai dua minggu tiga minggu gitu balik normal anak aku udah nggak ada lagi ruam ah luam ya merah-merah nggak ada lagi udah nggak ada udah hilang udah hilang sama sekali hilang nggak ada dan nggak balik-balik dan kabar gembiranya nih kalau bunda-bunda rutin pakai ini setiap hari setelah mandi dua kali sehari itu bonusnya ya bonusnya kulitnya si baby itu jadi kayak lebih kenyal terus lebih kelihatan yang sehat bersih juga jadi bukan yang putih gitu enggak sih lebih bersih gitu jadi kayak terawat gitu loh jadi aku suka aja pakai si my baby ah my baby si kesen babynya ini setelah dia mandi kayak gitu dan aku terusin kenapa aku terusin karena bener-bener ngefek di anak aku nah kesimpulannya sama nggak sih kak untuk klaimnya klaimnya yang ada disini sama yang dipakai setelah dipakai gitu kan maksudnya menurut aku sih klaimnya ini bener banget dan nggak mengadi-ngadi mengada-ngada gitu ya jadi klaimnya ini bener-bener bukan janji manis doang klaimnya ini bener-bener bisa membikin kulit itu lebih kelihatan sehat gitu loh karena dia itu ya itu tadi kandungannya tuh memang ada susunya dan anak aku tuh cocok banget dengan formula-formula yang mengandung susu kayak gini jadi buat aku saranin aja ini dipakaiin ya tiap habis mandi langsung dipakaiin dioles gitu yaitu setelah mandi dua kali sehari sekian video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya biar channel ini semakin berkembang kita jumpa lagi di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati